Di picu penutupan akses jalan, warga di kawasan Kenjaran Surabaya terlibat keributan dengan pemilik lahan. Wakil Wali Kota Surabaya yang meninjau ke lokasi berjanji akan segera membongkar paksa tembok karena dianggap mengganggu kepentingan umum. Keributan sempat terjadi saat Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, bersama pihak kelurahan dan kecamatan mendatangi lokasi sengketa tanah di Jalan Tambak Wedi Baru, Kecamatan Kenjaran, Surabaya. Di lokasi tersebut, pemilik lahan mendirikan tembok yang menutup jalan kampung sehingga warga tak bisa melintasinya. Bangunan tembok menutup jalan sehingga warga kampung harus memutar untuk mencapai pemikiran mereka. Saat dialog, warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan sempat terlibat keributan dan adu mulut dengan warga lainnya. Usai meninjau lokasi, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menegaskan demi kepentingan umum akan segera membongkar paksa tembok tersebut. Sebelumnya, sertifikat kepemilikan lahan lokasi tanah juga telah diblokir. Sementara warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan tetap bersikuku akan mempertahankan tanahnya dengan alasan memiliki seluruh bukti kepemilikan tanah. Itu bukti kepemilikan tanah, surat hak milik, SHM, itu kan berarti hak saya. Saya harus mempertahankan kerja saya, karena itu hak saya juga beli lewat lelang. Saya kalau merasa kalau dibuat, saya diam saja. Berapa kerudian saya? Tapi saya masih toleransi, saya kasih jalan. Penutupan jalan kampung ini telah berlangsung lama. Pemilik lahan tersebut menganggap lahan di ruas jalan itu miliknya, sesuai sertifikat tanah yang didapatnya tahun 1998. Pemilik tanah mengaku juga telah memberikan akses jalan selebar 1,5 meter yang hanya dapat dilintasi kendaraan roda 2. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!